Kita awali seputar Banuraya Malam dengan informasi pertama, pemirsa diduga tidak bisa menyalip dari arah berlawanan sebanyak 3 kendaraan roda 4 di Jalan Raya Lingkar Timur, Kabupaten Cianjur, terlibat kecelakaan beruntun. Salah satu pengemudi terjepit di badan kendaraan. Akibat kejadian tersebut, 3 orang alami luka-luka. Beginilah kondisi 3 kendaraan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecematan Cilaku, Kabupaten Cianjur pada Rabu Siang. Salah satu pengemudi mobil pick-up terjepit kemudi di dalam kendaraan. Warga membantu proses evakuasi salah seorang pengemudi yang terjepit. Kejadian tersebut bermula saat mobil Grand Max berwarna putih Bernopo A8178BM yang bermuatan karung bekas melaju dari arah Bandung menuju Cianjur dan akan menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan datang kendaraan mobil pick-up berwarna hitam D8555FX yang melaju dari arah Cianjur menuju Bandung dengan kecepatan cukup kencang. Kecelakaan pun tak terhindarkan dan menyebabkan mobil Grand Max putih terguling dan menabrak mobil lainnya dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut sebanyak 3 orang pengendaraan mengalami luka-luka. Satu luka berat, dua lainnya luka ringan. Sedangkan sopir yang mengendarai kendaraan pick-up hitam sempat terjepit dan berhasil dievakuasi oleh warga. Ketiga korban luka langsung dilarikan ke Resudah Cianjur untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara kendaraan jenis carry yang menabrak kendaraan pick-up warna putih mengalami kerusakan di bagian depan, sopir dan penumpang mengalami luka ringan. Bapak lagi di dalam? Ya, lagi apa mobil? Di dalam, di belakang saya, Pak. Lagi parkir? Lagi duduk di sini. Oh, terus? Di belakang mobil, berat-ibat. Berat-ibat ngeberduk gitu, mobil itu mobil yang buat karung. Oh. Berat-ibat nabrak ini. Pick-up hitam ya? Kencang, Pak. Kencang. Ya, warna apa? Setelah terjadinya kecelakaan di waya Rukum Cianjur, tepatnya di Jalan Petran, lingkat timur, yang melibatkan tiga kendaraan dengan chronologis kejadian bahwa kendaraan Grand Megk melaju dari Rauh Bangu mengarah ke Pasir Hayam. Pada saat tersebut, kendaraan menyalip kendaraan yang berada di depannya dan terjadi kecelakaan dengan kendaraan pick-up yang berada di jalur berlawanan. Setelah terjadi kecelakaan, kendaraan Grand Megk tersebut terbalik dan memutar. Dugaan awal kecelakaan terjadi akibat salah satu kendaraan gagal menyalip. Sementara itu, unit lakalantas Polres Cianjur masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Riz Tiawan, Bandung TV